Halo teman-teman, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat, Vice Admiral Fred Kacher, di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta. The Commander of US Seven Fleet bertemu Kasal sekaligus perkenalan sebagai pejabat baru. Kasal dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat atas jabatan baru Vice Admiral Fred Kacher. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan Angkatan Laut membahas berbagai kerjasama strategis di bidang keamanan dan komunikasi, operasi dan latihan, logistik, legal, medis, pembinaan mental, kapal selam, penerbangan, penyelaman, serta pendidikan. Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menjelaskan terkait kerjasama militer kedua negara, TNI Angkatan Laut saat ini turut berpartisipasi dalam latihan Multilateral Rim of the Pacific Rim Pack 2024 di Hawaii, Amerika Serikat. Dengan mengirimkan KRI RE Marta Dinata 331, TNI Angkatan Laut juga akan melaksanakan latihan gabungan bersama Super Gardasil 2024 di Banyuwangi, Jawa Timur pada bulan Agustus hingga September. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga akan berpartisipasi dalam latihan bersama Multilateral Sotus Asia Cooperation and Training Sea Cat 2024 yang akan diselenggarakan di Singapura. Kasal juga mengundang kembali Angkatan Laut Amerika Serikat untuk ikut serta dalam kegiatan Multinasional Exercise Komodo Menex ke-5, International Fleet Review, dan Integrated Maritime Surveillance System, IMSS, ke-6 yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2025 mendatang. Harapannya hubungan TNI Angkatan Laut dengan US Navy dapat terus ditingkatkan dan melalui pertemuan ini dapat bermanfaat semua pihak serta generasi yang akan datang. Terima kasih, Jal Sefa, CMI. Terima kasih, Jal Sefa, CMI.